Halo Halo selamat teman kembali di channel saya Mohd Jumani sebat kali ini saya mau ajak teman semua untuk pergi berkemah di bukit Tandu jadi ini ada salah satu bukit di sekitar tempat kerja saya nah sekarang kami berempat akan bermalam di atas seperti ini Baiklah sekarang kami sudah masuk ke hutan menuju pakai bukit Tandu nah di sini hutannya masih lebat sobat jadi apa namanya kepohonan dan tajuk pohonnya curup timbun dan terkadang apa namanya dasar hutannya sama sekali tertutup cahaya bukit Tandu sendiri sobat memiliki ketinggian kurang lebih 318 meter dari penuhkan laut dan ini belum termasuk tempat wisata jadi jarang ada pendaki atau apa ya mereka yang berkemah di atas bukit jadi kami ini termasuk merintis karena sangat jarang sekali ada yang berkemah di atas bukit dan mungkin kami ini termasuk yang pertama karena biasanya para pelancong atau mereka yang ingin bermalam itu tidak bermalam di atas bukit melainkan di kaki bukit aja sobat karena di atas bukit Tandu itu untuk sementara belum kami temukan ada mata air jadi agak kesulitan sumber air bersih jadi kita harus menyiapkan air bersih dari bawah nah sekarang sobat kami berada di sekitar pertengahan bukit Tandu nah setelah perjalanan yang kurang lebih 45 menit kami sudah berada di pertengahan dan kami belum menemukan jalur untuk menuju ke puncak karena sekarang kami berhadapan dengan tebing jadi kami mau coba telusuri apakah ada jalan memutar atau jalan alternatif yang bisa dilewati tanpa harus melondaki tebing yang kecuramannya itu itu hampir vertikal sobat jadi kurang lebih sekitar 80 derajat jadi karena kami tidak menyiapkan perlengkapan untuk mendaki area vertikal jadi kami coba dulu cari jalan alternatif oke sobat karena kami tidak menemukan jalan alternatif maka kami terima kasih saya paksa mencoba mencoba mendaki area vertikal ini syarat nah itu sudah ada salah satu rekan saya siswa saya juga sih yang mencoba mengecek jalurnya setelah upaya kami yang lumayan menguras tenaga dan kurang lebih menyebabkan waktu selama satu jam akhirnya kami sampai juga di bagian puncak ukitan dulu sobat nah sekarang apa namanya kami mau cari lokasi dulu untuk mendirikan tenda ternyata di bagian puncak ini sobat kami menemukan keramat tua jadi ini sisa bangunan keramat ya kalau nggak salah ini didirikan tahun sekitar tahun 2002 ini jadi hanya tersisa rangkanya saja tapi siswa saya melaksanakan kewajibannya tradisi menghormati keramat semacam itu oke lanjut kami mencari lokasi untuk membangun tenda atau menempatkan tenda sobat akhirnya kami menemukan tempat yang dirasa cocok sobat untuk membangun atau mendirikan tenda jadi kami akan bersihkannya dulu dan lanjut nanti membangun tendanya karena saya siapkan tenda otomatis jadi tidak terlalu repot untuk membangunnya hanya perlu menyiapkan tempatnya saja selamat menikmati selamat menikmati oh ya sobat di bukit tandu ini atau di puncak bukit tandu ini kami juga bisa mendapatkan sinyal terkadang sinyal itu 4G sobat jadi siswa-siswa saya ini termasuk saya sendiri ya senang sekali rasanya karena di tempat tugas saya saat kami berkema ini masih belum ada sinyal 4G jadi sangat jarang ketemu sinyal seperti itu untuk meneguh kegiatan kami sobat kami menyiapkan kurang lebih 12 liter air bersih untuk eh apa namanya persiapan kami selama satu malam ini sudah termasuk untuk keperluan memasak dan minum sobat jadi kami harus benar-benar bisa memanage atau mengatur kebutuhan air untuk satu malam ini dan karena disini tidak ada sumber air bersih jadi itu satu-satunya tidak ada air atau kesediaan air yang kami punya ketidak tersediaan air ini sobat mungkin menjadi alasan atau faktor mengapa selama ini tidak ada apa namanya pencinta alam ataupun pengunjung yang berkemah di atas bukit ini jadi rata-rata mereka berkemah di bagian kaki bukit atau di tepi jalan yang dekat dengan danau tadi nah ketersediaan air ini memang sangat penting karena mencakup apa namanya banyak kegiatan kita atau aktivitas kita yang butuhkan air bersih minum dan masak hanyalah sebagian kecil sobat nah untuk itu memang untuk sementara bukit tandu ini tidak bisa menjadi apa namanya lokasi camping atau kemah yang ideal karena ketidakadaan atau ketidak tersediaan air atau sumber air ini tetapi untuk tim kami sendiri sobat sedikit nekatlah seperti itu berkemah di atas bukit ini karena kami ingin melihat suatu kemandangan yang cukup langka yang bisa kita saksikan dari atas bukit ini hari sudah sore sobat dan cukup lapar juga setelah menjadikan tenda jadi kami langsung memasak dan sekarang kami lagi makan aja setelah cukup bermain handphone karena bertemu sinyal 4G sobat kami pergi tidur aja dan inilah sobat pemandangan yang kami tunggu-tunggu di utera sebuah pemandangan negeri atas awan dari atas bukit tandu ketinggian 318 meter atas penukaan laut di depan ini adalah pemandangan bukit sane atau kuruk sane yang sampai saat ini belum terjelajahi oleh kami sobat karena katanya selain angker juga ada binatang buasnya disana baiklah sobat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe ya terima kasih sudah menonton